Tidak akan berlama-lama untuk mendesarkan pemaparan dari Pak Firdaus Tihayadi, Direktur Satu Dunia, dan Dr. Iqbal Maulana, peneliti LIPI. Di mana diskusi ini kita akan mendalami lebih jauh ya ekosisi pengetahuan apa sih yang dibutuhkan untuk munculnya inovasi itu di era krisis pandemi COVID-19. Untuk itu saya akan langsung mempertilahkan Mas Firdaus Tihayadi untuk memaparkan 15 menit ya. Mas, setelah itu nanti akan disusul oleh Pak Iqbal Maulana, 15 menit, dan kita akan lanjut diskusi. Oh ya, tadi saya diketentukan sama Mas Misani. Kalau ada yang mau bertanya, itu silakan menulis di kolom komen, dan masuk ke website simpulmadani.com, kemudian masuk ke discussion forum, kemudian Anda bisa klik ke inovasi masyarakat sipul, nanti di kolom komen dan bisa dituliskan di situ. Baik, waktu dan layar sekarang saya terahkan ke Pak Firdaus Tihayadi. Silakan Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita dapat berdiskusi di sini. Saya cuma sebenarnya mengantar diskusi sebenarnya. Nanti yang jago inovasi ini Mas Iqbal, karena dia sudah mengguluti persoalan inovasi ini sejak lama. Bahkan salah satu tes, apa namanya, tesisnya ya di S3 itu terkait dengan inovasi juga ya. Apa namanya, teknologi. Oke, saya coba share screen aja ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman. Sudah, Pak. Saya cuma menggantar, mungkin tidak ada 15 menit untuk mengantarkan diskusi ini. Oke, terima kasih teman-teman. Apa namanya, apa sebenarnya sebelum kita bicara tentang inovasi, apa sebenarnya inovasi itu? Ada beberapa banyak definisi terkait dengan inovasi, tapi yang paling, apa namanya, menurut saya paling operasional adalah definisi terkait dalam bahwa inovasi adalah proses dari pemanfaatan atau pengembangan, pengetahuan, keterampilan, termasuk terkait dengan teknologi, dan yang penting adalah untuk menciptakan, memperbaiki produk atau proses yang menjadikan nilai tambah atau nilai yang semakin berarti, terutama dari sisi ekonomi dan sosial. Nah, kalau kita bicara inovasi ini, kita seringkali merujuknya pada perusahaan, karena memang korporasi yang pertama-tama juga menerapkan pengelolaan pengetahuan, sehingga mereka sebenarnya lebih dahulu mengadopsi dari inovasi itu. Tapi bukan berarti di masyarakat sipil tidak terjadi inovasi, karena pengetahuan ada di mana-mana dan termasuk di aktivis organisasi masyarakat sipil. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah pengetahuan itu dikelola atau tidak. Nah, kemudian momentum pandemi COVID ini sebenarnya telah melahirkan beberapa inovasi dari berbagai sektor. Saya mencapai ada beberapa sektor, terutama termasuk di sektor ketiga atau masyarakat sipil. Nah, tapi ada beberapa inovasi yang juga dilakukan oleh sektor bisnis. Nah, ini adalah beberapa contoh inovasi yang dilakukan oleh sektor bisnis di era pandemi. Jadi, dulu ada ini jualan kopi. Jadi, kopi itu dulunya adalah isinya tidak satu liter. Tapi ketika ada work from home, ketika konsumennya itu banyak ada di rumah dan menikmatinya bersama keluarga, maka produknya menjadi kopi satu liter yang bisa diikmati oleh seluruh keluarga. Nah, ini salah satu inovasi yang terkait dengan bisnis ya. Jadi, ada perubahan takaran dari kopi, kalau kita lihat beberapa jualan kopi itu. Kemudian inovasi lagi terkait dengan yang dilakukan oleh CityLink. Jadi, CityLink itu sebelumnya adalah pesawat penumpang. Tapi, ketika pandemi, ketika penumpangnya turun, mereka merubahnya menjadi pesawat kargo atau logistik. Dan itu relatif bisa dalam tanda kutip menambal, meskipun tidak seluruhnya menambal dari kerugian akibat pandemi ini. Kemudian ada di, apa namanya, ketika ada WHA, WFH, work from home itu kemudian di hotel-hotel juga kemudian menjadikan singkatannya menjadi work from hotel. Jadi, apa namanya hotel bukan lagi untuk menginap, tapi untuk bekerja juga. Nah, yang menarik masih di sektor perhotelan itu, di hotel-hotel itu kan ada housekeeping, artinya pembersih dari pembersih-pembersih hotel itu. Di era pandemi ini, dia karena pengunjungnya menurun, mereka kemudian menjual, dan tanda kutip, jasa layanan pembersih hotel itu di rumah-rumah. Jadi, misalnya rumah kita perlu kebersihan dan sebagainya itu bisa, apa namanya, menyewa dari housekeeping dari hotel. Ini di hotel, di grup teras mitra atau di dafam hotel dan juga di ambara juga katanya sudah melakukan ini. Itu di sektor bisnis, artinya mereka menyiasatinya pandemi ini mengoptimalkan apa yang sudah mereka punya, kemudian merubah beberapa produknya sehingga mereka bisa, apa namanya, survive di era pandemi ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana di masyarakat sipil? Apakah di masyarakat sipil itu juga muncul inovasi-inovasi yang membuat gerakan masyarakat sipil paling tidak masih relevan ketika di era pandemi? Kenapa, kenapa, apa namanya, ini penting, relevansi ini penting? Karena ketika di luar era, di sebelum pandemi, gerakan masyarakat sipil itu, ya, paling tidak ya harus di lapangan, mereka harus bersentuhan kulit dengan masyarakat, apa namanya, ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat, tapi di era pandemi, itu menjadi tantangan karena ada social distancing dan sebagainya, dan mengharuskan aktivisnya juga work from home, sehingga apakah, apa namanya, pelayanan dari organisasi masyarakat sipil menjadi relevan ketika work from home? Kalau organisasi, apa namanya, organisasi masyarakat sipil, aktivisnya work from home itu apakah bisa dikatakan juga bekerja? Padahal, mereka harusnya bersentuhan kulit dengan masyarakat sipil, masyarakat luas yang merasakan dari dampak pandemi. Nah, relevansi ini menjadi tantangan, apa namanya, persoalan tersendiri, dan juga harus dijawab dengan beberapa inovasi terkait dengan yang terjadi di organisasi masyarakat sipil. Nah, saya coba mencatat beberapa inovasi terkait dengan organisasi masyarakat sipil. Pertama, muncul, apa namanya, terkait dengan informasi itu muncul kawal COVID. Jadi, ada beberapa, apa namanya, elemen masyarakat yang dulunya itu juga menginisiasi kawal pemilu pada waktu 2014 dan 2019. Dan kemudian, di era COVID ini muncul kawal COVID yang tujuannya adalah men-challenge, menurut saya men-challenge keterbukaan informasi terkait dengan COVID yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, ini mau nggak mau, dalam tanda kutip, pemerintah harus lebih transparan karena mereka punya, dalam tanda kutip, pesaing terkait dengan keterbukaan informasi COVID. Berikutnya adalah, apa namanya, yang dilakukan oleh teman-teman Atmago. Di Atmago COVID itu ada, apa namanya, ada kanal yang terkait dengan curhat COVID. Jadi, apa namanya, ini terkait dengan layanan konsultasi psikologi terkait dengan COVID. Dan ini menarik, biasanya konsultasi psikologis itu patah muka, dan ini ternyata melalui daring, terkait dengan COVID. Karena, apa namanya, kalau selama ini COVID kita lihat sebagai persoalan medis saja, tapi kemudian ada yang melihatnya dari sisi psikologis dan dia membuka layanan konsuling daring. Nah, kemudian, masih terkait dengan COVID, ketika anak-anak sekolah harus belajar di rumah, dari rumah, ternyata ada persoalan terkait dengan gadget yang harus digunakan anak-anak. Karena semua anak-anak itu punya gadget atau tablet, terutama anak-anak dari kelas menengah bawah. Sehingga, itu menyebabkan persoalan tersendiri dan beberapa organisasi masyarakat sipil mulai, apa namanya, menginisiasi untuk, apa namanya, mengumpulkan gadget-gadget yang bekas itu, yang sudah nggak dipakai. Itu kemudian disumbangkan ke anak-anak dari kelas menengah bawah. Dan yang menarik juga adalah yang dilakukan oleh Sonjo. Sonjo itu sambatan Jogja. Jadi sambatan itu kalau dari bahasa Jawa itu sebenarnya lebih ke gotong royong gitu ya, sambatan itu, yang tidak ada uang di situ. Tapi di Sonjo ini, mereka yang diinisiasi oleh dosen UGM ini, apa namanya, mereka mencoba mempertemukan antara pemberi bantuan dan juga apa namanya, yang membutuhkan bantuan. Pertama, mereka hanya menggunakan WA untuk koordinasi terkait dengan itu, mempertemukan itu, tapi kemudian sudah ada beberapa, seiring dengan waktu mereka sudah mempunyai Instagram dan sebagainya untuk koordinasi. Dan pada awalnya adalah terkait dengan pangan, kemudian mulai melebar dari pangan, kemudian ke ekonomi, mempertemukan penjual dan membeli, dan juga terkait dengan pendidikan. Ini adalah beberapa inisiatif, nanti Mas Ibal bisa menilainya apakah inisiatif-inisiatif ini bisa dikategorikan sebagai inovasi di masyarakat sipil, atau seperti apa. Nah, memang ada beberapa catatan di sini terkait dengan inovasi masyarakat sipil ini. Pertama adalah bagaimana inovasi akar rumput bisa muncul, dari bagaimana, apa sih yang sebenarnya yang menyebabkan munculnya inovasi-inovasi ini. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana menjaga keberlanjutan inovasi. Nah, dari apa namanya, beberapa bacaan yang pernah saya baca bahwa sebenarnya setiap kita itu mempunyai potensi untuk melakukan inovasi karena kita mempunyai pengetahuan yang ada di benak kita. Kalau dalam bahasa knowledge management atau pengelolaan pengetahuan itu ada pengetahuan basic. Nah, persoalannya adalah bagaimana lingkungan kita kondusif enggak agar potensi kita untuk inovasi itu menjadi muncul. Nah, ini mungkin apa namanya, pelecut diskusi kita sejauh mana sebenarnya di masyarakat sipil itu memunculkan potensi-potensi inovasi yang sebenarnya sudah ada di benaknya para aktivis. Ada beberapa organisasi masyarakat sipil, mungkin karena mereka itu, teman-teman aktivis ini lahir di era otoritarian, di mana harus ada perlawanan. Nah, kemudian ketika eranya berubah, tapi sikap perlawanan itu ternyata masih dibawa-bawa sampai sekarang. Sehingga ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang ketika ada inisiatif dari aktivis-aktivisnya, justru yang penting itu ada budaya seperti yang penting itu dilawan dulu inisiatif itu. Sehingga, apa namanya, yang muncul itu ya inisiatif yang bisa dipertahankan argumentasinya. Dan biasanya yang punya argumentasi dan pandai berargumentasi kan aktivis-aktivis senior dan sebagainya. Sehingga, apa namanya, ide-ide baru itu kurang muncul, karena inisiatif-inisiatif baru itu kurang muncul, sehingga, apa namanya, terutama dari anak-anak muda, karena mereka enggan untuk berdebat dengan para-para aktivis seniornya. Dan ini mungkin jadi budaya yang dalam tanda kutip kurang kondusif bagi munculnya inisiatif-inisiatif baru. Bahkan kalau ditarik di inovasi, mungkin ini kurang kondusif bagi munculnya inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian bagaimana menjaga keberlanjutan inovasi? Ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang pada saat bencana-bencana alam itu membuat inovasi bagaimana dia merubah infrastruktur telekomunikasi sehingga bisa digunakan oleh masyarakat di saat bencana. Tapi seiring dengan waktu ketika itu bencana itu selesai, inovasi itu kurang berlanjut. Bahkan, organisasi yang bersangkutan sempat goyah terkait dengan operasional organisasinya. Dan ini tentu saja menjadi pertanyaan kita, refleksi kita sebagai organisasi masyarakat sipil. Bagaimana menjaga keberlanjutan inovasi? Apa yang harus dirubah? Sehingga inovasi itu terus berlanjut? Dan sebagainya, sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa nanti melajut diskusi kita siang ini. Itu saja, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Ani. Silahkan Mbak Ani. Oke, terima kasih Mas Firdaus. Jadi ingat hari ini saya dapat viral, dapat selajar dari satu perusahaan fast food. Saya sebut saja ya, orang makan masih di antara kita. Jadi MACD mengajak kita membeli produknya Burger King. Terus kita sempat ngobrol. Kalau di Profit itu kayak tadi Mas Firdaus bilang, itu mereka sebenarnya cepat sekali ya. Kalau membuat kolaborasi, mengubah strategi. Walaupun ada yang bilang, oh ya Burger King sama McDonald kan satu grupnya. Tapi apapun itu, saya rasa mereka tuh dalam situasi kritis seperti ini, dalam situasi kritis sebenarnya bisa cepat gitu berubah strateginya. Oke, untuk tidak buang waktu, saya lanjutkan ke Pak Iqbal. Iya, terima kasih Mbak Ani. Mas Misen bisa minta tolong ini, bahan presentasinya untuk di share screen. Ya, ini judul presentasi saya adalah Mencari Celah Inovasi Informasional. Jadi maksudnya inovasi informasional adalah inovasi dalam bentuk informasi atau dalam bentuk berbagai penyajian informasinya. Dan saya kira saat ini peluangnya sangat besar, karena ya itu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Firdaus, di era pandemi ini, yang membuat batasan, yang menghalangi kita untuk bertemu langsung dengan berbagai pihak, itu membuat kita menjadi lebih mengandalkan teknologi informasi dan pertukaran informasi tentunya. Ya, lanjut. Mas Misen. Nah, saya akan membahas inovasi ini. Inovasi tentu tidak muncul begitu saja, tetapi melalui rangkaian proses, atau dalam istilah akademisnya rantai inovasi, atau innovation change. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian eksplorasi gagasan, kemudian mengubah gagasan menjadi solusi, eksekusi solusi, dan menjaga keberlanjutan. Ya, lanjut. Nah, dalam mengidentifikasi masalah informasional, itu masalah ini bisa dibagi dua ya. Masalah yang memang disadari oleh berbagai pihak, atau ada pihak yang menyadarinya. Tetapi juga ada masalah-masalah yang tidak disadari banyak orang juga. seperti misalnya solusi-solusi seperti munculnya banyak produk teknologi baru, seperti misalnya munculnya Facebook, munculnya WhatsApp, itu bukan karena permintaan pasar, gitu ya. Jadi, para inovatorlah yang membuat sesuatu, dan kemudian masyarakat tiba-tiba merasa membutuhkan, gitu ya. Jadi, karena ada value atau nilai tambah yang bisa diberikan oleh solusi tersebut. Jadi, tidak selalu harus di, apa namanya, ditanyakan ke pasar juga. Pasar belum tentu tahu, atau masyarakat belum tentu tahu. Nah, masalah-masalah kita saat ini, misalnya, gitu ya, itu adalah, saat ini kita mengalami polarisasi politik yang parah, tidak hanya di kita juga sebenarnya, tapi juga di banyak negara lain, termasuk Amerika yang saat ini pemilu, kemudian di Inggris juga, dan di Jerman juga mulai merasakan seperti itu. Nah, akibat dari polarisasi ini, ini, sebagian masyarakat itu juga membuat pilihan-pilihan informasi dari sumber-sumber tertentu saja. Jadi, misalnya, kalangan tertentu, itu cenderung tidak percaya dengan informasi dari pemerintah, atau dari negara, dan sebaliknya. Nah, ketika ada masalah seperti ini, nah, di sini menjadi peluang sebenarnya, menjadi, di mana masyarakat sipil, yang tidak dibebani oleh persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah, itu bisa mengambil peluang. Jadi, selain polarisasi, tentu misalnya, pemerintah kita itu mengalami masalah seperti ketakutan untuk gagal, atau tidak ingin terlihat gagal. Jadi, di masyarakat kita itu, termasuk yang menjadi penyebab utama dari lemahnya inovasi di kita adalah tidak toleran terhadap kegagalan. Nah, kemudian, ada juga karena, bisa karena ketidaktahuan, tapi ketidakbiasaan dalam memilih pakar. di kita, misalnya, banyak pakar, misalnya, di hires, gitu ya, kadang-kadang, tidak selalu untuk mengeksplorasi solusi tertentu, tapi, kadang-kadang, diminta untuk melegitimasi, gitu ya, solusi yang sudah menjadi pilihan politis tertentu. Jadi, tidak untuk ditanyakan kepakarannya, sebenarnya, tapi lebih untuk diminta legitimasinya. nah, kemudian, masalah lain adalah, saat ini, masyarakat itu bebas berekspresi. Jadi, halangan lah, untuk memproduksi informasi. Kecuali yang memang, memang gampang di, apa namanya, seperti hate speed, ujaran kebencian, dan lain-lain. Nah, ya itu, apa namanya, kebebasan berekspresi itu, itu juga menyebabkan, mawis itu sangat banyak, kegaduhan itu sangat banyak. Dan ini juga, juga menyebabkan, orang sekarang, karena sumber-sumber informasinya itu terlalu banyak, dan, dan, tidak koheren, itu, menyulitkan orang juga untuk menemukan, mana informasi yang bisa dipercaya, dan mana yang tidak. Nah, lanjut, lanjut, Mas Misan. Nah, berikutnya adalah, eksplorasi gagasan. Nah, di sini, CSO bisa menjadi alternatif, karena tidak memiliki beban, sebagaimana pemerintah. Nah, tentu tantangannya adalah, sumber daya yang terbatas, gitu ya. Apakah orang, dana, dan lain-lain. Nah, tetapi, CSO juga punya tradisi yang menarik sebenarnya. Jadi, selain mencari donor, juga mengandalkan kekuatan jaringan, dan mendorong partisipasi atau kontribusi publik. Jadi, apalagi di era internet ini, melibatkan partisipasi atau kontribusi publik itu sangat lazim. Lanjut, Mas Misan. selanjutnya mengubah gagasan menjadi solusi. Nah, untuk mengubah gagasan menjadi solusi, itu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. yang harus kita selesaikan itu, menganggap apa yang kita anggap masalah sebagai masalah, gitu. Misalnya, apa namanya, kalangan tertentu itu, itu misalnya menganggap bahwa perlunya jalur sepeda, tidak adanya jalur sepeda itu sebagai masalah, gitu. Nah, tapi buat pihak lain, keberadaan jalur sepeda, ketiadaan jalur sepeda ini bukan masalah, gitu. Atau misalnya, buat yang lain, misalnya, lahan hijau, misalnya, keberadaan lahan hijau yang makin berkurang menjadi masalah. Bagi pihak lain, belum tentu menjadi masalah juga. Nah, kemudian kepentingannya. Mungkin banyak orang menganggap sesuatu itu masalah, tetapi, tingkat kepentingannya bisa berbeda-beda untuk menyelesaikannya, gitu. Nah, jadi, kita perlu tahu juga, apa keuntungan berbagai pihak terhadap penyelesaian masalah itu, gitu. Dan tentu, bagaimana orang menganggap masalah, maupun kepentingannya, itu bisa berubah-ubah. Misalnya, seperti ini. Ada salah satu NGO internasional yang, apa namanya, yang mendifusikan toilet, WC, gitu ya. Nah, selama beberapa tahun, kegiatan mereka itu tidak menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Nah, namun setelah, setelah kemudian ada tamu-tamu dari luar negeri, yang berkunjung ke kabupaten tersebut, terus melakukan studi Bandung, dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh NGO tersebut itu luar biasa. Nah, kemudian, pamu di jabat Pemda, kemudian dia juga bercerita ke jabat Pemda. Nah, ke jabat Pemda itu kemudian melihat masalah itu menjadi penting. Dan itu kemudian menjadi kepentingan dia untuk mendukung keberhasilannya, gitu ya. Nah, jadi dari interaksi tersebut orang juga bisa berubah memandang masalah dan kepentingannya. Nah, yang ketiga terkait dengan peran. Suatu solusi tentu membutuhkan partisipasi berbagai pihak untuk menyelesaikannya dengan peran yang berbeda-beda. Nah, kita perlu tahu peran-peran ini. Dan yang keempat, itu mobilisasi. Jadi, strategi mengajak berbagai pihak untuk memainkan peran-peran di atas. Nah, itu perlu strategi, perlu kita mengenal situasi lapangan secara partikular orang per orang. Tidak semata-mata bahwa apa namanya, posisi formal saja. Tetapi kepentingan perorangan itu perlu dikaji untuk bisa menggalang kerjasama mereka. Ya, lanjut. Nah, kemudian eksekusi solusi. Nah, di eksekusi solusi ini, ini kerja nyatanya untuk menjalankan solusi. Jadi, komitmen, kerja keras, modal sosial, hubungan saling tahu dan saling bisa mengandalkan satu sama lain yang diwujudkan melalui banyak atau rangkaian tindakan-tindakan kecil ya. Mulai dari menelepon, menyapa, ngajak ngobrol, mengirim pesan WA, kampanye di IG. banyak hal-hal kecil ya, yang biasanya tiap-tiap orang itu punya cara-cara tersendiri untuk bisa mendapatkan dukungan pihak lain. Nah, ini penting. Walaupun sulit disistematisasikan pengetahuan para aktivis di lapangan, ini sangat menentukan. Jadi, pengalaman lapangan sangat menentukan. Karena situasinya itu bisa berbeda dari satu kondisi ke kondisi lain. Ya, lanjut, Mas Pisan. Nah, kemudian keberlanjutannya. Nah, kita perlu mempertimbangkan karena untuk menjalankan sesuatu tentu butuh butuh sumber daya. Apakah dana, apakah orang, tenaga, gitu ya. Nah, misalnya Wikipedia. Wikipedia itu ini sebenarnya produknya CSO. Sampai sekarang Wikipedia tidak mau menerima iklan. Karena khawatir kalau ada iklan nanti bisa mendiktirkan isinya. Nah, jadi ya apa namanya beruntung apa namanya sumbangan-sumbangan itu terus tersedia. Nah, yang kemudian beberapa proyek LSM misalnya setelah berjalan juga menjadi kepentingan pemerintah sehingga kemudian diadopsi oleh pemerintah. Jadi, seperti yang saya ceritakan tentang proyek saninasi yang di satu daerah tadi itu juga kemudian diadopsi oleh pemerintah daerahnya. Ya, berikutnya. Lanjut. Nah, ini contoh solusi-solusi informasional, gitu, atau inovasi-inovasi informasional. sebenarnya ada banyak cuman saya hanya memberi contoh tiga kategori. Yang pertama misalnya memberi alternatif seperti kawal COVID yang bisa sebagai alternatif dari informasi yang ada di COVID-19 GoID. Yang kedua itu yang berperan meluaskan cakrawala atau horizon intelektual publik kita. misalnya historia.id ataupun akun twitternya historia.id dan juga misalnya Nadir Shah Husein itu yang banyak memberi informasi bahwa sejarah fikih itu cukup panjang misalnya dan menarik kesimpulan fikih atau hukum itu tidak bisa begitu saja. Nah, ini akun maupun websitenya cukup membantu masyarakat untuk meluaskan horizon pengetahuannya. Nah, yang ketiga itu yang meningkatkan partisipasi publik. Kalau di Indonesia ada change.org ya. Nah, di luar itu sebenarnya ada proyek yang luar biasa sampai akhirnya aktivisnya menjadi menteri yang ngurusin ini itu V-Taiwan atau Virtual Taiwan. Misalnya kegiatan pertamanya itu ketika ketika ada konflik antara antara ini Uber taksinya Uber pengemudinya Uber dengan taksi konvensional. Nah, kemudian V-Taiwan mengumpulkan mereka mengumpulkan mereka terus kemudian berbagai pihak terus berbagai pihak diminta apa namanya menunjukkan posisinya menunjukkan posisinya kemudian akhirnya bisa ditentukan klaster-klaster kepentingan yang ada di V-Tai itu itu seperti apa. Nah, kemudian sampai akhirnya ini apa namanya menemukan konsensusnya. Nah, V-Taiwan ini menarik apa namanya menjadi itu dibanding banyak pihak di berbagai negara karena karena kan selama ini orang kan mengkhawatirkan karena misalnya medsos itu dianggap mengancam proses demokrasi gitu ya. Nah, V-Taiwan itu justru bisa menggalang konsensus ini. Nah, tetapi tentu ada mekanisme-mekanisme yang harus dipikirkan yang kita perlu belajar nanti untuk lebih detail bagaimana V-Taiwan ini bekerja. Dan yang menarik sebagai politisi itu gak suka juga dengan adanya V-Taiwan karena mereka menganggap bahwa karena itu terkait dengan kepentingan ujungnya kan untuk kebijakan. Sepertinya mereka ingin kebijakan tetap ada di tangan mereka. Ya, lanjut. Mas Misan, ya. Nah, untuk lebih meningkatkan kemungkinan keberhasilan inovasi-inovasi informasional kita perlu memahami bagaimana orang atau masyarakat itu termotivasi atau mencari informasi. Jadi, faktor-faktor penentu apa saja yang menentukan pencarian informasi. Pertama, tujuannya. Ada orang mencari informasi karena mencari tahu. Kemudian, ada yang mencari informasi karena ingin lebih memahami. tetapi juga banyak orang mencari informasi untuk mendapatkan konfirmasi atas apa yang sudah diyakininya. Jadi, dia tidak bermaksud mencari sesuatu yang baru. Tapi, dia hanya ingin mendapatkan konfirmasi. Jadi, ingin mendapatkan dukungan bahwa yang dipercayai dia, yang diyakin dia, itu juga diyakini oleh banyak orang. Nah, kemudian sistem nilainya. ada orang yang menganggap ilmu atau sains itu pengetahuan yang paling berharga karena berbasis bukti. Kemudian, ada yang menganggap bahwa keyakinan agamalah yang lebih tinggi dari ilmu. Atau ada lagi yang menganggap bahwa ilmu yang penting adalah yang bisa dimanfaatkan dalam bisnis. Kalau tidak bisa dimanfaatkan dalam bisnis, tidak ada gunanya. Nah, kemudian struktur pengetahuannya. Ada yang sederhana sampai kompleks ada yang nyata sampai abstrak. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian hal lain adalah sumber dan kesahihannya. Jadi, setiap orang itu mengandalkan pengetahuannya itu dengan misalnya melihat sumber dan kesahihannya. Jadi, misalnya ada orang yang menganggap bahwa kalau informasi itu disebarkan di grup WA-nya yang berisi banyak anggota, dia kemudian mikir wah, yang menyebarkan banyak mana mungkin salah. Jadi, tidak mungkin salah. Atau misalnya kalau ada di buku, tentu benar. Atau kalau yang menulis itu ustaz, kiai, atau profesor, tentu benar. Jadi, setiap orang itu punya pilihan sumber dan penilaian kesahihannya atas sumber-sumber tersebut. Nah, selain itu orang juga punya sikap terhadap informasi atau pengetahuan. Jadi, misalnya informasi sejarah, misalnya, yang terkait dengan 65, misalnya mereka cenderung nggak suka karena misalnya dianggap ini membangkitkan PKI. Atau misalnya ada lagi yang nggak suka karena dianggap ini gagasan kapitalis. Atau misalnya ini pandangan liberal, jadi pasti sesat. Nah, orang punya penilaian-penilaian ini yang membuat sebelum mencerna pengetahuan, orang tersebut sudah ngasih batasan dulu. Jadi, sikap ini itu memberi batasan sebelum dia mencerna. Nah, ini juga menentukan. Nah, kemudian kebajikannya. setiap orang tentu punya tingkat keterbukaan yang berbeda-beda. Ada yang bisa terbuka dengan pandangan yang berbeda, ada yang pasti menolak, bahkan ada yang kalau berbeda sekali, terutama untuk hal-hal yang prinsipil, itu bisa marah atau bisa emosi. Sebagian orang misalnya ketika ngomongin tentang PKI atau tentang masalah agama, itu misalnya menjadi emosional, sehingga pembicaraan atau diskusi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian orang juga memiliki proses epistemik dengan keandalan yang berbeda-beda. jadi ada yang asal percaya kalau informasi itu menurut dia sudah diyakini banyak orang. Kemudian ada yang mencari sumber pendukung, jadi setelah mendengar, dia masih mencari sumber pendukung. Ada yang bersedia mendiskusikan dengan pihak yang berbeda. Nah, kemudian ada juga yang menarik begini bahwa apa namanya orang itu punya kecenderungan untuk hal-hal yang penting punya kecenderungan merasa tahu. Karena tidak tahu itu itu seperti berada dalam kegelapan kognitif. Kita berada dalam kegelapan visual saja jadi kalau lampu mati itu kita tidak nyaman. Nah, itu sama juga kalau kita misalnya ada di hutan yang kita tidak tahu walaupun terang kita tidak tahu atau misalnya kita di di kota yang asing atau kita misalnya pertama kali masuk kerja di tempat kerja yang sama sekali baru dan kita tidak mengenal siapapun yang ada di situ kita bisa merasa tidak nyaman. Jadi ketidaktahuan itu membuat orang merasa tidak nyaman sehingga secara psikologis orang membangun mekanisme pertahanan dengan mengembangkan perasaan tahu. Jadi seperti munculnya mitos-mitos cerita-cerita yang tidak berbasis bukti itu itu punya fungsi untuk memberi kita rasa tahu memberikan perasaan tahu itu juga memberi kita kenyamanan juga karena itu justru untuk merasa tidak tahu untuk mengenali ketidaktahuan itu justru membutuhkan upaya intelektual yang besar. Lanjut? oh iya nah saya kira itu saja selanjutnya kita bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Mbak Anik. Terima kasih Mas Iqbal atas pemakarannya dan pemicu diskusinya. Jadi setelah ini kita bisa tanya jawab dan seperti yang disampaikan di chat teman-teman untuk bertanya bisa masuk ke website timbulmadani.com kemudian masuk ke forum dan ke acara diskusi ini kemudian di komen tapi misalnya ada kesulitan boleh juga menuliskan di chat atau kalau ingin langsung juga berkomentar saya persilahkan juga mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya kepada Mas Iqbal dan Mas Firdaus tentang apa yang telah disampaikan tadi Mas Firdaus telah menyampaikan beberapa hal bahwa sekarang situasi pandemi di mana NGO itu kan biasanya ketemu langsung dengan konstituannya dengan masyarakat tapi sekarang jadi terbatasi kita sendiri juga harus hati-hati juga supaya tidak kena virus COVID ini gitu ya kemudian Mas Iqbal juga menambahkan bahwa beberapa hal yang bisa mendukung kerja-kerja NGO adalah kita coba cari celahnya di mana kita masih bisa bergerak masih bisa ada tiga hal memberi alternatif meluaskan cara informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam mengambil keputusan jadi kita masih bisa berperang di titik-titik itu tapi apakah itu cukup atau tidak gitu mungkin teman-teman bisa juga melanjutkan pertanyaan itu oke ini ada pertanyaan dari Mbak Esther bentar saya cek simpul Madani mas misan aku belum bisa melihat di komen mungkin bisa dibantu oke sebentar Mbak ya pertanyaannya sebenarnya menarik tadi ada pembahasan mengenai bagaimana Facebook sendiri dibangun bukan berdasarkan kebutuhan pasar sedangkan saat ini ketika berbicara inovasi dan pengembangan produk produk kita selalu berbasiskan market atau user research sejauh mana kemudian kita dapat bereksperimen dan bagaimana dan bagaimana dan berapa lama mengukur kesuksesan inovasi itu sendiri itu dari Mbak Esther dari Saraswati silahkan logo Mas Iqbal atau Mas Firdaus Mas Iqbal Mas Iqbal oh ya terima kasih nah memang memang tidak mudah menentukan kebutuhan pasar nah kadang-kadang si inovator itu punya sense oh kayaknya ini bisa bermanfaat bermanfaat kan begini gitu ya jadi walaupun belum ada yang terkenal adalah ada perusahaan namanya 3M disini produknya juga banyak terus perusahaan namanya 3M nah dia waktu itu melakukan sebagian insinyurnya itu punya proyek pengembangan ini ya penanya lem gitu nah ternyata hasilnya itu gak sesuai dengan yang diharapkan lemnya itu gak bener-bener lengket gak bener-bener lengket nah kalau di organisasi lain kebanyakan proyek itu dianggap gagal tapi di 3M itu diizinkan ketika tim itu mencoba mengeksplorasi penggunaan lem yang dalam tanda petik gagal itu nah kemudian dicobalah berbagi produk nah salah satunya itu di lem itu ditaruh di kertas kemudian apa namanya untuk ditempelkan apakah di tembok atau di monitor gitu ya nah kemudian karena mereka gak yakin itu bisa dijual juga itu dijadikan hadiah atau gift yang diberikan ke pelanggan-pelanggan mereka diberikan gratis nah akhirnya itu jadi ini lah jadi hadiah gratis gak dijual jadi cukup cukup lama perjalanannya nah ternyata karena mereka tidak tahu karena produk itu gak dijual kemudian mereka gak melihat itu penting juga nah ketika pemberian hadiah ini dihentikan ternyata banyak orang itu meminta lagi gitu meminta lagi dan setelah itu dijual ternyata penjualnya itu meledak itu menjadi salah satu produk pentingnya 3M ini nah nama produk itu namanya post-it yang kertas yang kita tempel-tempel nah jadi sejarah sejarahnya post-it itu itu dari pengembangan inovasi yang dikira gagal gitu ya nah ini menunjukkan tidak mudahnya gitu ya nah jadi memang selain kita mengandalkan intuisi ya para oh iya penjelasan saya barusan kedengaran kan ya yang terakhir kurang jelas mas tadi tempat ke oh gitu nah yang tentang post-it itu kedengaran ya kedengaran pasti ya itulah oh iya 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 ya itu memang memang perlu apa perlu uji coba perlu interaksi gitu ya nah tapi memang kadang-kadang pengguna masyarakat itu tidak selalu selalu tahu apa yang diinginkan kadang-kadang baru setelah setelah produknya kelihatan mereka mereka oh iya ada gunanya mungkin ada baiknya kalau ditambah ini atau tambah ini contoh lain misalnya munculnya ini cordless bor yang cordless yang yang gak ada kabelnya yang dicolokin ke listrik terus itu kan ketika mereka tes pasar itu usernya juga ini penggunaannya juga gak gak tahu karena mereka mereka memang biasa melihat bor itu dicolokin ke listrik gitu jadi mereka gak bisa membayangkan ada bor yang tanpa dicolokin ke listrik tapi setelah para para apa namanya insinyurnya melakukan survei bekerjasama dengan para penggunanya mereka tahu si apa namanya penggunanya para tukang itu itu sering ngomel karena keserimpet ini kebelit sama kabelnya bor itu nah akhirnya mereka mendesain produk yang gak ada yang cordless yang gak ada kabelnya nah jadi kadang-kadang melihat langsung jadi kalau ditanya kalau si pengguna atau masyarakat atau user itu ditanya apa yang mereka ingini itu belum tentu tahu tapi kalau kita melihat langsung orang bisa punya sense tentang sebenarnya yang masalah yang dialami pengguna itu apa ya sementara itu mbak oke terima kasih mas Iqbal mas Firayus ingin menambahkan saya coba sedikit aja menambahkan dalam konteks organisasi masyarakat sipil ya nah yang dikatakan mas Iqbal tadi dugaan saya karena di perusahaan yang bikin post-it itu ekosistem pengetahuannya sudah terbangun jadi apa namanya dengan cepat inovasi-inovasi itu bisa muncul nah pertanyaannya adalah bagaimana dalam konteks organisasi masyarakat sipil misalnya apakah ekosistem inovasi itu juga sudah terbangun gitu ya beberapa pengalaman saya ketika mendampingi beberapa organisasi-organisasi masyarakat sipil terkait dengan implementasi knowledge management ada apa namanya budaya-budaya organisasi yang justru tidak memuncul tidak kondisi bagi munculnya inovasi-inovasi baru itu misalnya ketika ada di rapat sebuah rapat koordinasi di sebuah organisasi masyarakat sipil ada yang usul tapi kemudian yang usul itu harus bertanggung jawab terhadap implementasi yang diusulkannya akhirnya di sebuah di satu rapat organisasi itu jadi pendiam semua akhirnya di rapat koordinasi itu karena kenapa saya harus usul nanti saya dituju jadi penanggung jawabnya padahal kan berbeda antara ide dan implementasi mungkin yang yang mengusulkan tadi tidak mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikannya tapi mungkin pihak lain yang bisa mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikannya nah ekosistem ekosistem seperti itu yang mungkin di organisasi bisnis bisa apa namanya sudah terbangun sehingga ketika ada yang diceritakan mas Iqbal tadi potensi-potensi inovatif dari apa namanya dari personalnya itu dapat optimal dimunculkan nah menurut saya juga ini kedua kedua adalah kita bahwa sepertinya inovasi itu bukan hal yang dadakan artinya memang harus dikondisikan sejak dari awal atau direncanakan dari awal misalnya saya mencoba mengandai-ngandekannya jadi di saat ini ada misalnya di institusi pendidikan itu kan ada perubahan dalam tanda kutip pasar artinya perusahaan-perusahaan itu sekarang tidak mementingkan gelar S1 dan sebagainya tapi dia lebih mementingkan misalnya sertifikat kompetensi misalnya nah bagaimana misalnya sebuah pergeruan tinggi harus menghadapi realitas seperti ini tentu saja mereka harus misalnya harus mengadopsi beberapa inovasi yang mungkin merubah kurikulum dan sebagainya dan perubahan kurikulum itu itu mau tidak mau akan merubah struktur organisasi di pergeruan tinggi nah ini apa artinya ini artinya adalah sebuah inovasi ketika diimplementasikan itu harus direncanakan karena apa namanya akan konsekuensinya akan merubah struktur misalnya struktur organisasi yang bersambutan nah apakah pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan reflektif ke kita semua apakah ketika organisasi masyarakat sipil misalnya melakukan inovasi apakah sudah direncanakan atau insiden saja ketika terjadi pandemi maka muncul beberapa inisiatif-inisiatif yang kemudian ketika inisiatif itu konsekuensinya adalah merubah struktur organisasi struktur organisasi menjadi goyah dan itu terjadi ketika yang saya ceritakan tadi ketika ada bencana apa namanya organisasi masyarakat sipil yang mendampingi bencana ketika bencana terjadi dia sangat inovatif merubah apa namanya teknologi informasi yang menjadi lebih cepat digunakan oleh korban bencana alam atau penyintas bencana alam tapi ketika itu konsekuensinya adalah perubahan struktur organisasi maka justru struktur organisasi menjadi goyah dan bukan hanya inovasinya tergelam tapi organisasinya juga terancam nah hal-hal seperti ini yang mungkin perlu di apa namanya di perhatikan oleh kita semua bahwa inovasi itu bukan dadakan artinya memang kayak kita menanam tanaman gitu harus ditanam jadi di serbuk di bupuk dan sebagainya itu mungkin dari saya terima kasih Mbak Anik oke terima kasih Mas Firdaus apakah ada pertanyaan lagi kita masih punya waktu 6 menit lagi karena kita sampai M2 tapi emang menarik ya Mas Firdaus ya bahwa inovasi itu gak bisa dadakan padahal sebenarnya sejarah NGO saya gak bilang saya tuh melihat sekarang tuh ada NGO yang banyak anak muda yang lebih fleksibel lebih luas tapi kalau NGO sebelumnya itu kan memang mereka juga bergeraknya kerelawanan bukan berarti mereka gak inovas benarnya tapi kemudian apakah mereka dari awal itu sudah menyiapkan perangkat untuk inovasi itu itu menurutku cukup berat ya di tengah keterbatasan STM yang tadi juga Mas Iqbal bilang bahwa kita tuh akhirnya kita tuh jadi kayak orang-orang yang harus multitasking sebenarnya di LSM saya lihat ya jadi memang refleksinya Mas Iqbal ini eh Mas Firdaus ini juga jadi refleksi banyak pihak tapi memang ada yang menarik ketika ada pandemi ini saya juga dengar dari teman-teman yang kerja untuk grassroots untuk komunitas perempuan kan mereka juga sempat gagal nih aduh gimana selama ini kita datang gitu untuk mendampingi kemudian juga untuk mengetahui bagaimana perkembangan sekarang gak bisa akhirnya mereka juga meminta jadi ada ada sebuah perubahan di komunitas juga yang didorong oleh NGO yang sekarang mereka meminta si komunitas ibu-ibu ini untuk oke untuk mengatasi ini kita yuk bareng-bareng mau gimana nih akhirnya mau gak mau harus belajar gitu dan kebetulan organisasi ini memang juga bergerak di isu ekonomi dan di satu sisi ketika kemampuan komunitas untuk berkomunikasi secara virtual ini juga ternyata memecahkan masalah lain yaitu bahwa mereka sebenarnya sekarang bisa mendistribusikan hasil-hasil apa kebunnya atau hasil pertaniannya gitu ke publik yang lebih luas tapi tentu saja tahapnya masih banyak ya maksudnya jadi kalau kemarin oke mereka bisa tahu Zoom mereka tahu Google Meet sekarang ya harus gimana nih cara memasarkan produk itu tetap ada dan menurut saya ini memang tetap jadi peluang teman-teman di civil society untuk terus bisa bergerak bersama masyarakatnya itu sih tanggapan saya mungkin ada Mbak Nur Hikmah ada Mbak Sri Suparti Mbak Dwi Mbak Arini Mbak Arini Mbak Arini Mbak Arini juga mungkin ada komen atau pertanyaan Mbak Tiba ada yang mau ditambahkan tentang infrastruktur ini dan juga sebenarnya dalam situasi seperti ini gimana ya Mbak Tiba Lapa peran pemerintah sendiri ya untuk mendorong masyarakat civil ini selalu jadi pertanyaan dari tahun ke tahun bahwa sebenarnya salah satu situasi yang mendiscorage ke perkembangan masyarakat civil kan sebenarnya infrastruktur dari pemerintah juga ya nah dalam masa pandemi kan sebenarnya ada banyak juga bantuan-bantuan dari pemerintah gitu dimana malahan LST mungkin nggak bisa akses komunitas bisa akses nah itu situasi-situasi seperti itu bagaimana saya nggak tahu situasi di daerah apakah kemudian pemda-pemda itu bisa lebih membuka ruang untuk masyarakat civil untuk bisa juga mengakses sumber daya seperti dana dan sebagainya tapi kalau di nasional baru kita lihatkan sebenarnya kemarin saya sampaikan bahwa ada dorongan dari Mendagri bahwa masyarakat civil harap dilibatkan untuk mengatasi dampak pandemi gimana otomatik kalau di daerah terima kasih terkait dengan memang gini ya apa namanya secara teoritis maupun empiris itu ada peran-peran yang bisnis nggak tertarik gitu ya karena tentu bisnis beroperasinya dengan prinsip keuntungan nah kemudian sementara lembaga publik lembaga pemerintah itu juga nggak cukup cekatan untuk melakukan hal-hal tertentu nah disini sebenarnya ada peluang bagi masyarakat civil nah tetapi ada persoalan politis juga jadi saya masih ingat waktu tahun setelah reformasi jamannya Adi Sasono misalnya Adi Sasono kan juga melihat ini kan melihat ini jadi dia ingin melibatkan banyak LSM untuk untuk kegiatan pengentasan berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan nah setelah kebijakan itu turun di apa namanya di inisiasi pemerintah yang terjadi itu ternyata nggak tahu rekan-rekan sempat mendengar apa atau sempat banyak dulu itu sempat terjadi ledakan jumlah LSM di Indonesia di daerah nah pembentuknya itu adalah orang-orang temda ada orang-orang temda jadi ya memang kita kita selalu apa namanya tidak tidak bergerak di ruang netral jadi selalu ada seperti yang saya tadi saya simpulkan dalam analisis inovasi segala itu itu aspek tentang pemahaman kita tentang masalah kemudian tentang kepentingan dari berbagai pihak itu perlu kita lakukan dengan jeli jadi kayak karena karena misalnya jadi misalnya masalah seberapa ini sih apa namanya tiap tiap pihak ini menganggap sesuatu itu menjadi masalah karena karena banyak juga orang itu secara formal menganggap itu masalah tapi ternyata tidak ada tindakan apa saja tindakan apapun terhadap untuk penanganan masalah tersebut kemudian nah itu bisa dikaitkan dengan analisis terhadap kepentingan pihak-pihak tersebut ini penting untuk dianalisis nah memang ini bukan sesuatu yang statis ya ya saya melihat beberapa NGO itu misalnya secara perlahan-lahan seperti yang dilakukan plan misalnya untuk untuk mendorong agar daerah mengadopsi tentang tentang itu cukup cukup walaupun tentu dengan militansi yang berbeda karena kalau kompeten agak keputus mas plan tentang apa tadi agak free tadi tentang perlindungan anak perlindungan anak tentang kegiatan perlindungan anak jadi mereka punya sekian kegiatan dan juga akhirnya diadopsi pendah nah cuman memang tentu tentu di pendah itu apa namanya kalangan tertentu mungkin lebih mendekankan formalitasnya daripada esensinya nah karena itu pendekatan-pendekatan personal itu menjadi penting untuk supaya mereka meyakini bahwa bahwa itu ini persoalan serius nah tapi memang anggapan seseorang tentang persoalan serius itu itu tidak bisa begitu saja diwariskan ke orang berikutnya hanya karena dalam organisasi yang sama jadi upaya terus-menerus secara personal itu menjadi penting ya itu oke terima kasih atas responnya mas ada yang ditambahkan atau teman-teman lain mungkin mau menanggapi silahkan teman-teman mau apa namanya bertanya mungkin kalau tidak itu bisa di sini saja ya atau kalau mau komen tentang pengalamannya selama ini dalam menghadapi covid bagaimana kemudian mengadaptasikan layanannya mungkin Mbak Mbak Nur Hikmah bisa share sedikit atau Mbak Ari ini mana ya Mbak Nur Hikmah silahkan iya saya tadi lagi sambil buka-buka apa namanya web simpul Mbak Dhani jadi agak ter di kelas gitu lah sementara itu mau bertanya di situ kok tapi kok error nggak bisa masuk jadi oh iya susah ya harus login ya Mbak ya iya iya benar nah memang oke boleh langsung aja ya saya rasakan yang penting bagi NGO itu adalah men-share inovasi-inovasi yang apa namanya yang kemudian muncul dari perubahan metode yang banyakan apa namanya offline pertemuan-pertemuan offline ke online nah terus terang kalau untuk pertemuan-pertemuan komunitas kayaknya ini apa ya butuh butuh effort yang luar biasa karena berbeda dengan misalnya bikin pelatihan untuk NGO yang sudah sangat familiar melakukan Zoom dengan metode-metode mural metode apa namanya macam-macam lah ya yang pakai webboard Zoom Zoom sendiri sekarang juga sudah ada webboard segala macam nah hanya saja saya yang ingin tanyakan Mas Iqbal atau Mas Firdos gimana untuk inovasi-inovasi yang apa namanya perubahan metode untuk bertemu dengan komunitas dengan menggunakan forum-forum digital atau online seperti ini karena kan enggak memungkinkan ini kita misalnya melakukan program-program community development beberapa program kami harus depending karena kami tidak apa belum menemukannya inovasi yang tepat ketika peralihan metode ini di masa pandemi COVID kami butuh masukan dari dua narasumber ini terima kasih silakan Mas Iqbal dulu silakan Mas Firdos dulu saya mau apa namanya mungkin ini bisa di analogi apa namanya diambil pelajaran dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Nur Hikmah tadi ya di tahun saya lupa tahun 2012 itu satu dunia bisa sama dengan USID kalau enggak salah itu dapat program terkait dengan bioskurity terkait dengan flu burung nah penerima manfaatnya adalah peternak-peternak ya di Banten di Bogor dan di mana saya lupa satunya lagi tiga tempat di Bandung ada tiga tempat nah apa namanya peternak-peternak itu tentu saja tidak familiar dengan informasi-informasi yang dipublish di website karena mereka juga apa namanya tidak pernah pada waktu itu tidak pernah mengakses website dan sebagainya dan salah satu perangkat yang diperangkat telekomunikasi atau komunikasi yang digunakan itu adalah HP yang tapi tidak 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 bisa digunakan internet mereka hanya menggunakan untuk SMS jadi bagaimana caranya ketika kita mensosialisasikan bioskurity dan juga apa namanya mengedukit teman-teman peternak ini terkait dengan bioskurity flukurung kita menggunakan pada waktu itu perangkatnya adalah SMS gateway jadi komunikasi kita kita tidak menggunakan apa namanya email dan sebagainya karena mereka tidak tidak mengakses itu artinya apa namanya sebenarnya yang ini saya katakan adalah teknologi alat komunikasi apa yang sering dipakai oleh konstituen kita atau sering dipakai oleh penerima manfaat dari program kita nah dari berpijak dari dari situ kemudian apa namanya komunikasi inovasi dari cara berkomunikasi perubahan metode itu baru dibangun artinya tidak perlu membuat memaksakan diri untuk menggunakan tools yang tidak biasa mereka pakai apa yang apa yang biasa mereka pakai apakah misalnya pertemuan-pertemuan kampung itu karena mas apa namanya situasinya pandemi bisa enggak misalnya menggunakan melalui SMS gateway dan sebagainya misalnya ya nah dan tentu saja ada beberapa kemungkinan mungkin ada teknologi-teknologi baru yang apa namanya teknologi-teknologi sederhana bahkan yang apa namanya yang sudah pernah digunakan oleh teman-teman kita yang menjadi penerima manfaat kita jadi mereka tidak perlu menggunakan tools baru atau teknologi baru yang yang apa namanya yang memang baru bagi mereka sehingga mereka tidak terbiasa untuk menggunakan itu dan kita berpijaknya adalah apa yang yang sudah pernah mereka gunakan teknologi apa yang sering mereka gunakan dan sudah mereka gunakan dan kita melakukan inovasinya dari-dari situ menurut saya seperti itu nah ini pengalaman satu dunia tahun 2012 kalau tidak salah ketika mendampingi para peternak terkait dengan program flu burung nah itu mungkin yang apa namanya yang bisa saya share dan ada cerita menarik misalnya ketika pada awal-awal dulu ketika banyak teman-teman NGO yang baru pertama kali mengadopsi apa namanya teknologi yang bernama email jadi setelah ada seorang yang kirim email kemudian kok gak ada balasan kemudian yang dikirimi email di telpon sudah dapat email saya belum oh belum terus kemudian yang dikirimi email bertanya lagi emailnya tentang apa nah dibacakan email itu di lewat telpon artinya emailnya itu juga akhirnya dibacakan lewat telpon artinya ya apa ya teknologi itu kan sebenarnya tools jadi akan lebih apa namanya bisa bermanfaat optimal ketika memang yang menggunakan itu sudah ya sudah terbiasa menggunakan itu sehingga kita gak tercerabut dari apa yang sudah biasa kita gunakan itu saja mungkin dari saya terima kasih mas Mas Iqbal mau menambahkan Mas Iqbal masih di mute ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Daus bahwa penting sekali menggunakan teknologi atau tool yang biasa digunakan orang jadi seperti kalau biasa menggunakan apa HP dengan aplikasi tertentu ya kita gunakan itu nah ada contoh ada contoh yang menarik di Australia untuk orang-orang yang sakit parah mereka banyak hidup sendirian orang-orang tua yang sakit parah itu dibikinkan aplikasi di HP di Android kemudian kalau mereka salah mereka akan membuka aplikasi tersebut membuka aplikasi tersebut terus kemudian tinggal nanti milih menu nya apa nah ternyata buat orang sakit walaupun itu kelihatan sederhana buat orang sehat buat orang sakit itu gak sederhana nah akhirnya aplikasi itu diganti bukan lagi di HP Android tapi dalam bentuk kalung jadi kalau dia sakit yaudah pencet aja kalungnya itu jadi satu kali pencet aja nah contoh lain lagi ini sebenarnya ini cerita lama di India jadi ada NGO juga untuk mempopulerkan ini sebelum populernya ini perdagangan online seperti sekarang jadi mereka membantu untuk para ini apa namanya peternak sapi untuk menjual susu ke kota-kota mana yang dipilih nah jadi mereka dibikin aplikasi nah aplikasinya itu berevolusi sampai akhirnya menjadi sederhana sekali dan orang mau mencobanya karena sebelumnya itu kelihatan canggih lah kelihatan kayak buatan orang kota tapi ternyata kan penduduknya banyak yang buta huruf kan akhirnya yang ditunjukkan adalah gambar yang simbol menjadi kota tertentu kemudian sama gambarnya uang gitu karena orang-orang ini walaupun buta huruf mereka bisa melihat uang bisa melihat uang oh ini uangnya berapa oh ini yang ini ini harganya lebih baik disini daripada disini gitu nah jadi apa namanya jadi informasinya itu menjadi lebih mudah jadi karena itu yang penting kompleksitas penyajian itu harus kita sesuaikan dengan dengan inilah kemampuan penduduk lokal nah kemudian yang ketiga selama kita tidak berhasil menerjemahkan upaya kita menjadi kepentingan orang gitu kepentingan pihak misalnya masyarakat gitu itu akan sulit sekali solusi kita untuk diadopsi jadi penting sekali kita menerjemahkan itu menjadi solusi tersebut memang benar-benar menjadi kepentingan mereka dan sistem penyajiannya itu harus dalam jangkauan ini kemampuan mereka itu Mbak Andi oke makasih Mas Iqbal ini kita sudah lewat dari waktunya tapi gak apa-apa ini sangat menarik gitu jadi kalau misalnya masih ada yang mau bertanya satu lagi masih boleh gitu kalau misalnya ada pertanyaan silakan kalau bisa menuliskan di simpul Madani supaya kita bisa juga rekod juga pertanyaannya gitu kalau masih ada yang mau bertanya atau berkomentar menarik ya jadi kita sekarang nih balik ya enggak berarti dari dulu ya harusnya sih SO itu memang melihat apa sih aktif di masyarakat gitu dan kita sebagai saya gak tahu kemarin istilah pendamping juga agak dikritisi gitu ya yang menemani teman-teman komunitas ini memang harus bisa berpikir out of the box itu yang inovatif gitu kita selalu diharapkan menjadi sosok seperti itu itu Mas Firdaus bilang itu dari awal dari awal organisasi dibentuk harus sudah punya apa ya pakem-pakemnya Mas Firdaus ya kira-kira ada lagi teman-teman atau Mas Firdaus mau nambahin aku tertarik dengan sejak awal tuh prasyaratnya apa ya jadi paling saya langsung ya jadi gini apa namanya yang tadi saya kemukakan bahwa sebenarnya setiap kita itu kan punya pengetahuan dan pengalaman bahkan di organisasi masyarakat sipil itu sebenarnya aset yang paling besar dan terbesar itu adalah pengetahuan tapi sayangnya aset yang terbesar itu seringkali tidak dikelola nah sehingga ketika apa namanya membutuhkan inovasi itu tidak cepat apa namanya keluar seperti tidak cepat muncul seperti di perusahaan-perusahaan yang apa namanya pengetahuannya sudah dikelola dan direncanakan pengelolaan pengetahuannya sudah direncanakan nah apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai organisasi masyarakat sipil menurut saya adalah kita harus membangun namanya ekosistem inovasi itu kita harus mulai membangun budaya kerja yang memungkinkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada di benak masing-masing kita itu itu bisa tumbuh dan berkembang nah saya tadi cerita bahwa seringkali di organisasi organisasi masyarakat sipil itu seringkali membunuh bayi-bayi yang sebelum sempat lahir dalam tala kutip ya ide-ide yang berlian yang nanti bisa melahirkan inovasi itu justru dibunuh sebelum lahir misalnya yang tadi ya ada budaya organisasi yang karena organisasinya itu lahir di era otoritarian di Orde Baru dimana apapun tesis itu harus dilawan apa namanya dilawan secara keras gitu ya sehingga sehingga ketika ada dan sehingga itu pun diterapkan di dalam organisasi sehingga ketika ada muncul ide-ide baru itu ditentang habis-habisan pokoknya yang penting dilawan dulu ide baru itu itu kan apa namanya menjadi disinsentif bagi apa namanya muncurnya ide-ide baru ada lagi misalnya di organisasi masyarakat sipil bukan bukan menentang dalam arti apa namanya frontal terhadap ide-ide baru tapi justru yang punya ide baru itu harus bertanggung jawab terhadap idenya wah kalau ada ide baru waduh patent itu harus kamu lakukan nah itu akhirnya yang punya ide juga waduh nanti aku yang seru tanggung jawab ini nah itu menambah kerjaan baru nah itu seperti itu jadi ada budaya-budaya di di sebagian besar organisasi masyarakat sipil yang saya tahu itu tidak menumbuhkan ide-ide baru ide-ide baru itu justru dibunuh dalam terlaku TPC apakah itu melalui penentangan secara formal eh secara frontal atau justru secara halus itu bahwa ya lu harus ditanggung jawab lu kan yang punya ide gitu sehingga ketika ada apa namanya curah ide di rapat organisasi atau rapat mingguan segalanya menjadi sangat apa namanya menjadi pendiam semua nah kemudian ada lagi budaya organisasi yang menghukum kesalahan-kesalahan yang bukan kriminal kegagalan-kegagalan yang bukan kriminal yang tadi apa namanya disampaikan oleh mas Iqbal misalnya contohnya adalah misalnya kegagalan dari produk pos itu itu kan sebenarnya produk gagal tapi bisa menjadi bermanfaat nah bagaimana ketika kita misalnya di organisasi masyarakat sipil ketika gagal itu ya sudah dianggap ya lu salah lu gak bisa gini-gini-gini akhirnya diadilin disitu sehingga kita tidak sempat apa namanya mempelajari kegagalan itu bahkan merubah kegagalan itu menjadi sesuatu yang keberhasilan dan sebenarnya dari masyarakat kita sudah sering muncul kegagalan-kegagalan yang justru berubah menjadi apa namanya produk baru yang bisa apa namanya bisa lebih berhasil misalnya nasi goreng nasi goreng itu sebenarnya nasi basi nasi yang sudah gak panas lagi kemudian untuk lebih enak lagi digoreng dan sebagainya atau lagi yang reginang dan sebagainya dan itu kan apa namanya contoh-contoh sebenarnya yang bisa kita apa namanya ya kita terapkan di organisasi kita tapi yang prasaratnya yaitu tadi bahwa kita harus menumbuhkan iklim yang kondusif bagi munculnya inovasi inovasi baru ide-ide baru munculnya pertukaran-pertukaran pengetahuan yang itu menjadi prasarat munculnya inovasi jangan sampai ide-ide baru atau apa namanya pertukaran pengetahuan itu justru dimatikan di organisasi masyarakat sipil nah karena apa karena potensi-potensi inovasi itu sudah ada di masing-masing kita karena kita mempunyai dengan latar belakang yang berbeda-beda ini mempunyai pengetahuan yang ada di benak kita dan syarat inovasi ya harus dikeluarkan pengetahuan-pengetahuan itu dalam nara kutip ya dikeluarkan dalam nara kutip kita diungkapkan sehingga bisa dipertukarkan bisa diimplementasikan kalau kemudian pengetahuan yang sudah ada di kita di benak kita itu terus terpendam ya nggak akan muncul inovasi nah menurut saya ya kondisinya harus dibangun kondisi-kondisi situasi dan budaya kerja yang kondusif bagi munculnya inovasi di organisasi masyarakat itu harus mulai dibangun dan itu yang bisa direncanakan direncanakan sejak dari awal apa namanya bagaimana membangun situasi yang kondusif bagi munculnya inovasi-inovasi baru itu saja mungkin terima kasih mas saya juga ngalamin sendiri secara personal yaudah lu yang punya ide lu kerjain ya jadinya cukup shock juga jadi bicara masalah kultur juga ya maksudnya kultur attitude kita juga untuk terbuka kita mungkin game kita ini NGO-Jio masa saya itu game-nya memang terlalu kritis karena lagi motorikar tapi kayaknya kalau di NGO baru yang anak-anak muda mungkin mereka kayaknya lebih spektibel lebih bisa fun gitu jadi nggak tahu ya itu mungkin subjeksi saya juga itu sih pandangan saya gitu oke sebentar ya saya menanggalkan Mbak Ali tadi NGO-Jio baru yang diinisiasi oleh anak muda memang apa namanya lebih lebih berbeda dengan NGO-Jio yang lahir di masa kegerapan order baru gitu ya nah persoalannya adalah bagaimana kalau tika teman-teman milenial itu kemudian bekerja di NGO-Jio besar yang sudah lahir di era order baru nah itu kalau budaya organisasinya tidak berubah menjadi kondusif kan kasihan juga yang milenial ini dia akan mati sendiri di sebuah NGO yang besar tapi budaya organisasinya masih masih tidak kondusif bagi munculnya idid baru itu sih dari saya iya mas menarik untuk juga dicek berapa banyak yang terserap ke institusi donor ini ya mengingat atau itu big NGO ini karena sekarang kan juga resourcenya juga semakin mengecil aku kemarin habis ketemu dengan dua anak muda perempuan mereka menulis buku mereka mengalami apa ya mereka sekolah di Amerika gitu terus mereka mau menyumbang pada isu kekerasan terhadap perempuan lalu jadi dia gak ada nama NGO-nya jadi ya dua orang ini cuman jaringannya ya dengan misalnya Pak Pak yang juga seorang terjabat itu kan yang bikin NGO trafficking itu terus mereka bilang sebenarnya anak-anak muda ini Indonesia ini banyak yang ingin tahu gitu cuman mereka juga tahu gimana nyari informasi itu jadi kadang-kadang dan ini anak muda yang di Amerika anak muda Indonesia di Amerika jadi akhirnya mereka kerjaannya kayak mentranslate dalam tanda publik informasi jadi kadang-kadang kita suka bahasa itu kan bahasa Indonesia kadang-kadang ini anak edut walaupun anak Indonesia memang gak di bahasa Indonesia gitu terus kami translate-nya adalah masalah kayak gini loh di Indonesia nanti anak-anak muda ini mau dong kita mau melakukan apa ya gimana ya jadi ada juga yang ada satu generasi yang menarik itu gak gitu untuk diintervensi itu berada ke depan gitu ya dan informasi itu harus nyampe juga ke mereka mereka malas malas baca jadi mereka juga bilang jadi kita harus ini topik-topiknya terus kita berusaha terjemahin dengan cara yang benteng gitu dan sebenarnya mereka mau melakukan sesuatu itu bahwa gak tahu jadi akhirnya mereka si anak dua ini yang menjadi kayak intermediary-nya jadi perilaku-perilaku intermediary-nya jadi berubah kayak ke individu juga saya gak tahu itu jadi kemunduran apa-apa karena dulu kan kita juga pernah gak mau juga ada satu gerakan yang gak mau jadi konsultan yang doner tapi lebih ke institusi supaya knowledge-nya itu stay di organisasi yang dianggap lebih sustainable lebih long term bukan ke individu tapi saya lihat banyak balik-balik ke individu itu sih tanggapan saya terakhir tantangnya kita sudah 24 menit lewat kalau tidak ada statement terakhir dari Mas Iqbal Mas Daus Mas Iqbal masih di mute tidak ada sudah cukup yang saya sampaikan oke terima kasih Mas Iqbal Mas Daus sama-sama cukup yang penting ekosistem pengetahuan ekosistem inovasi itu yang harus kita bangun melalui budaya organisasi benar oke baiklah terima kasih Bapak Ibu semuanya dan kedua narasumber saya rasa diskusi siang ini bisa ditutup dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat jangan lupa jaga jarak dan terima kasih sampai ketemu lagi diskusi berikutnya terima kasih Mbak terima kasih Mbak terima kasih oke terima kasih Mbak Ane Mas Iqbal dan Mas Firdaus juga teman-teman yang sudah hadir di diskusi kita ini dan jangan lupa ini diskusi pertama teman-teman jadi nanti Kamis depan kita akan ada diskusi lagi dengan tema tentang filantropi nanti disampaikan oleh teman-teman Pira jadi silakan datang lagi besok kita undang lagi kalau teman-teman mau lihat informasinya bisa disimpul Madani nanti akan ada kita kasih linknya di sana teman-teman bisa apa namanya bisa tanya-tanya di sana atau nanti kita apa namanya kita informasikan lagi di sosial media yang mungkin kita bisa ketemu lagi di minggu depan kamis depan di waktu dan jam yang sama baik itu saja terima kasih semuanya selamat siang terima kasih selamat siang terima kasih semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih